Sekali dan Jessica Mila merasa senang sekali karena bisa menghibur pemirsaan di waktu sahur dan ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa sekali ya Tapi kita penasaran ketika sahur Jessica Mila ini dianterin sama siapa? Kevin Julia atau Misha Chandrawina? Ayo! Kita intip aja, kita tanyain aja, dijawab gak ya kalau ditanya? Kita lihat seperti apa yang lengkapnya Ini dia Jessica Mila Ramadan memang bulan yang penuh berkah Hal ini bukan hanya dirasakan oleh seluruh umat Islam saja Namun juga dirasakan oleh mereka yang beragamanan muslim Seperti halnya dengan artis cantik Jessica Mila Ramadan kali ini Mila juga merasakan keberkahan Bagaimana tidak bila ia dipercaya untuk ikut tergabung membawakan program acara Marikita Sahur atau Markisa yang tayang di TransTV setiap subuhnya Aku sih menurut aku gak ada masalah sama sekali ya Walaupun aku bukan beragama muslim Tapi mengisi acara sahur ya menurut aku tetep aja Itu jatuhnya kan emang pekerjaan gitu Dan ya memang aku senang kalau misalnya aku bisa menghibur orang yang lagi sahur gitu kan Aku tahu banget Karena dulu kan papaku muslim juga gitu Jadi dulu waktu papaku masih ada aku kadang-kadang suka ikut temenin puasa Kadang-kadang suka ikut sahur bareng juga kan pastinya Sama mama juga Keluarga tuh biasanya ikutlah puasa gitu Karena kita memang saling menghargai aja kan di rumah Jadi aku tuh kebayang gitu kalau misalnya orang sahur tuh ngantuknya kayak apa Terus yang Apa sih yang bisa bikin orang semangat gitu buat sahur gitu Nah kemarin juga waktu Pas pertama kali jadi bintang tamu Aku ngeliat komen-komen dari fans juga yang Ini seneng banget jadi semangat sahur segala macem Jadi aku jadi ikutan semangat gitu ngeliat mereka Oh mereka ternyata seneng gitu kan Bisa nonton aku pas lagi sahur Jadi aku juga jadi pengen gitu Jadi pengen untuk nyibur mereka terus Kebetulan Markisa juga ngajakin terus Jadi yaudah gitu Pas lah Ini merupakan pengalaman baru bagi Mila Pasalnya ia mengaku bila di tahun sebelumnya Ia hanya dipercaya untuk menjadi bintang tamu Di berbagai program acara selama Ramadan Diberi kesempatan untuk menjadi bintang tamu tetap di program Markisa Membuat Mila sangat semangat Meski dibalik itu semua Ia harus rela mengatur waktu tidurnya yang cukup berubah drastis Tahun lalu sih pernah tapi cuman sekali Kayak biasanya bintang tamu satu hari aja gitu Kalau di sekarang ini kan udah lumayan ya udah hampir dua minggu gitu disini Walaupun kadang-kadang gak ada yang bolong Gak ada yang enggak gitu Cuman hitungannya jadi Jadi ya pekerjaan tetap selama bulan Ramadan ya Karena selama berapa minggu ini disini gitu Jadi pengalaman baru lagi sih pastinya Karena sekarang aku harus merubah pola tidur gitu Aku tuh orangnya ngantukan banget Jadi selama si Markisa ini Aku kegiatannya itu tuh cuman bisa dari siang ke sore Abis itu aku harus pulang harus istirahat dulu Tidur gak tidur Pokoknya aku harus istirahat Tiduran, meremin mata Abis itu malam baru bisa kerja lagi Kalau enggak aku bisa Ngantuk banget pasti selama Shooting malam-malam gini Bisa dipercaya untuk ikut mengisi program acara Markisa Tentu menjadi sebuah kehormatan bagi Bila Terlebih program Mari Kita Sahur TransTV ini Diisi oleh beberapa komedian ternama Tanah Air Yang sudah cukup piawai mengocok perut pemirsa setianya Terbiasa berakting melau dan kini harus dituntut membawa orang tertawa dengan lawakan Tentu bukan hal perkara yang mudah Namun sedisa mungkin wanita 23 tahun itu Mencoba belajar demi membuat para pemirsa terhibur dengan kehadirannya Gitu dia aku tuh gak ngerti Aku tuh kayak ngerasa Apalagi aku ditangtamu aja Abis itu juga gak bakalan dipanggil-panggil lagi gitu Karena disini kan semuanya komedi banget Dan aku tuh kayak Selama ini emang selalu adanya di drama gitu Sinetron, film gitu Kayak jarang banget masuk di komedi Apalagi komedi yang bener-bener kayak Apa ya komedi situasi yang langsung Tiba-tiba live yang harus kayak ngomong bla 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 Kayak aku tuh suka gak tau gitu kan mau ngomong apa Cuman Ya dibantu juga sama semuanya gitu Jatuhnya disini juga aku Berusaha untuk ngikutin aja Yang pasti berusaha untuk ngikutin Terus Kan ada briefing juga Jadi Paling kalau ada yang gak ngerti aku tanya gitu Yang pasti sih aku gak berusaha untuk ngelucu-lucuin diri aku sendiri Karena takutnya jatuhnya jadi garing Jadi Aku berusaha untuk ngalir aja lah Jadi Apa yang keluar nanti Yaudah gitu Terus Yaudah aku tetep jadi apa adanya diri aku sendiri aja Karena kan memang di Markisa ini kan juga aku tetep sebagai Karakter aku gitu Kayak tetep sebagai Jessica Mila Karena aku disini tetep binang tamu Maksudnya gak ada karakter tertentu Dan gak disuruh untuk Menjadi gimana-gimana gitu Jadi Anaknya disitu sih Jadi aku tetep bisa Jadi diriku sendiri disini gitu Program Mari Kita Sahur memang menjadi tontonan yang sangat menghibur Dan menjadi teman sahur yang tepat Maka tak heran Bila Mila sangat senang bisa dipercaya untuk tergabung dalam program Mari Kita Sahur Terlebih hal ini menjadi salah satu cara untuk menunjukkan toleransi beragama Dan menebar kebaikan kepada umat muslim yang sedang berpuasa Acara yang pasti sangat menghibur banget Karena disini kita semua berusaha untuk gimana sih caranya supaya kita emang kerja itu enjoy Supaya penonton itu bisa ngerasain Apa ya kalau kita tuh pokoknya kerja itu dari hati gitu Gak ada tekanan Jadi semua yang kita lakuin yang keluar gitu Jatuhnya bisa menghibur dan nyampe gitu yang penting maksudnya penonton gimana gitu Jadi yang pasti disini kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk hibur penonton itu sih Di bulan ramadhan ini kan Karena ya pasti bagi semua orang ya berkat juga ya Kalau misalnya bisa bikin orang jadi seneng jadi semangat gitu kan Terus disini juga macam-macam banget Kadang-kadang ada joget-jogetannya yang bisa bikin semangat Ada sketsa-sketsanya juga Banyak bagi-bagi hadiah juga Karena kan bagi berkat di bulan ramadhan gitu kan Pasti kan bikin penonton juga jadi semangat buat nontonnya Itu sih yang paling penting gitu Tetap bintang kamu Gak ada karakter tertentu dan gak disuruh untuk menjadi gimana-gimana gitu Jadi anaknya disitu sih Jadi aku tetap bisa jadi diriku sendiri disini gitu Program Mari Kita Sahur memang menjadi tontonan yang sangat menghibur dan menjadi teman sahur yang tepat Maka tak heran bila-bila sangat senang bisa dipercaya untuk tergabung dalam program Mari Kita Sahur Terlebih hal ini menjadi salah satu cara untuk menunjukkan toleransi beragama Dan menebar kebaikan kepada umat muslim yang sedang berpuasa Acara yang pasti sangat menghibur banget Karena disini kita semua berusaha untuk gimana sih caranya Supaya kita emang kerja itu enjoy Supaya penonton itu bisa ngerasain Apa ya kalau kita tuh pokoknya kerja itu dari hati gitu Gak ada tekanan Jadi semua yang kita lakuin yang keluar gitu Jatuhnya bisa menghibur dan nyampe gitu Yang penting maksudnya penonton gimana gitu Jadi yang pasti disini kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk hibur penonton itu sih Di bulan ramadhan ini kan Karena ya pasti bagi semua orang ya berkat juga ya Kalau misalnya bisa bikin orang jadi senang, jadi semangat gitu kan Terus disini juga macam-macam banget Kadang-kadang ada joget-jogetannya yang bisa bikin semangat Ada sketsa-sketsanya juga Banyak bagi-bagi hadiah juga Karena kan bagi berkat di bulan ramadhan gitu kan Pasti kan bikin penonton juga jadi semangat buat nontonnya Itu sih yang Yang paling penting gitu Memang tantangannya ya kalau ngisi acara saur itu Ngelawan ngantuk terus harus ngelucu itu tuh Tapi gak apa-apa Berjuangan banget loh Kalau Jessica Mila dia bilang dia tetap menjadi dirinya sendiri ya kan Kamu mau jadi diri sendiri aja udah cantik banget Aku doain kamu semakin cantik Dan semoga bisa cepat sembuh dari flu-nya ya Kok flu? Kita tadi suaranya bindeng kan flu? Oh emang karena sembuh-sembuh Oh emang sembuh-sembuh Oh begitu suaranya berarti ya Ya ngapa-ngapain juga udah lucu kok Iya ya Rambutnya cantik banget Umburnya 23 tahun masih muda cocok lah sama aku ya Eiss Boleh lah sekali sekali Sarwenda gimana kok Sarwenda? Jangan udah punya Ada Sarwenda sebenarnya nih Sarwenda katanya bikin video klip terbaru Dan kali ini ditemani oleh Thalia Anak tersintanya Kita mau lihat sepertinya Pasarwenda bersama Putri Tercitanya Sesat lagi tentunya hanya di Islet Pagi Tersintanya 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 Terima kasih telah menonton!